Intro Halo Sobat Sajiway Entertainment Selamat datang di podcast Mafia Amal Intro Disini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab Mengenai kejurusanan yang akan dijawab oleh Ketua Umum Himpunan Masa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Yaitu Parhan Pahlepi yang akrabisapatum pancak Jadi gini Tum, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa jurusan Udah dikumpulin dari Desember Dan kita baru jawab di bulan Januari Ya, langsung aja ya Siapa yang ngambil nih pertanyaan Jadi mungkin dari beberapa pertanyaan ini Nanti kita pakai sistem baca ya Mungkin beberapa orang, eh beberapa kertas aja Nanti yang beruntung akan dijawab Kalau yang gak beruntung coba lagi bulan depan atau tahun depan Manan, ini langsung dikocok Dikocok dulu, dipilih Banyak ya, ada berapa? Ada 120 pertanyaan kalau gak salah Coba Pertanyaan yang pertama Hmm, apa ya ini? Susah kayaknya Pertanyaan yang pertama Cosma itu singkatan dari apa? Kan ini siapa sih yang nanya? Dan kapan muncul istilah tersebut? Tolong nih pertanyaan tuh Cosma ya Ini sebenarnya Ya masuk sih ke jurusanan gitu Sebenarnya ada beberapa versi Sejahtentang Cosma itu Memang ada yang bilang Cosma itu kan komisariat mahasiswa Karena Namanya Nanti kan ada namanya Musawarah komisariat Atau muskom Ada musma Musawarah mahasiswa Dan musti Musawarah tinggi Musawarah tinggi itu senat Musawarah mahasiswa demak Musawarah komisariat itu sama Cosma Nah Itu Jadi ruang lingkup kelas itu disebut komisariat Tapi kalau emang Ada lagi versi lain Cosma itu namanya Koordinator seluruh mahasiswa Jadi emang Untuk Cosma sendiri Kalau dari saya pribadi ya Itu Gak arbit Arbitrer Gak arbitrer gitu loh Gak terpaku sama Satu Singkatan doang Jadi bebas Mau orang Ngertiinya korban Suruhan mahasiswa Cosma juga sebenarnya gak apa-apa Yang penting kan Esensi dari Cosma Ya dia itu Mengkoordinator Atau ketua kelas Di Kelas Ketua kelas Di kuliah lah Kalau dari kapan istilahnya Ayahnya dari zaman pertama ada Orang tahu juga ya Kalau Cosma ada tuh tahun berapa Tapi yang jelas Pasca-paska reformasi Mungkin udah Mulai Tenar lah Nama Cosma Kalau di Kelas Kalau dulu sekolah apa sih nam KM ya Ketua kelas Kalau disini mungkin Biar lebih elit Cosma Cosma itu udah ada Dari zaman kuliah udah ada Kayaknya Mungkin Tapi bukan korban suruhan mahasiswa Bisa jadi Sebenernya Lebih enak korban suruhan mahasiswa Kan lebih banyak disuruh Ngumpulin tugas Segala macem Langsung aja Langsung lagi Langsung lagi Ya itu yang nanya Cosma Kalau misalkan ada yang semester 1 Semester 7 Nggak tahu apa itu Cosma Ya kalau dari saya sendiri Kalau enggak Komisariat mahasiswa Komisariat mahasiswa Ordinator Luh mahasiswa Gitu aja Tanyaan yang kedua Wah panjang nih Iya panjang Aduh ini udah kayak disini Jadi gini Tum Saya adalah mahasiswa yang tidak pernah belajar bahasa Arab Bagaimana caranya agar saya bisa memahami bahasa Arab Agar tidak tertinggal dari mahasiswa lain yang sudah pernah belajar bahasa Arab Jadi gimana Tum Ya ini pertanyaannya seputar ke bahasa Arab Banyak Iya Termasuk jurusan juga kan itu Iya Dulu Norwil Belajar bahasa Arab nggak? Belajar Belajar dikit Ya emang ada beberapa orang juga ya Yang di BSA Termasuk teman-teman di angkatan saya sendiri Itu dia Dari latar belakangnya SMA SMK Dia nggak pernah belajar bahasa Arab Tapi malah ketika kuliah Itu nilainya bagus Jadi kuliah Lebih bagus malah daripada orang-orang yang dari pondok Dari salam Jadi sebenarnya kuliah itu Intinya satu sih Bukan seberapa pinter kalian Tapi seberapa rajin kalian Orang yang pinter itu bakal kalah sama yang rajin Dan orang yang rajin itu bakal kalah sama orang yang untung Iya bener Jadi kalau misalkan kita nggak pinter Kita rajin Itu bisa Apa ya Menyaingi orang-orang yang pinter bahasa Arab Tapi kalau sekiranya kita udah rajin Udah pinter tetap bakal kalah sama yang untung Jadi ya diusahakan Daripada nunggu keberuntungan Mendingan kita jadi orang membentuk diri Jadi yang rajin Orang-orang yang IP-nya bagus IPK-nya bagus Ya lulusnya kumlat Di BSA Itu banyak kok yang dari SMA Yang nggak pernah belajar bahasa Arab Sama sekali Terus Gimana nih Kalau misalkan belum pernah belajar bahasa Arab Tapi pengen belajar bahasa Arab Namanya pembelajaran itu dibentuk sama Biah atau lingkungan Miliu nih Jadi kalau misalkan Teman-teman di kelas itu Pasti adalah setengah Misalkan nggak bisa bahasa Arab nih Nurul nggak bisa bahasa Arab Saya sendiri bisa bahasa Arab Ya kalau Nurul sering gaul sama saya gitu Ngobrol segala macam di kelas Ya bisa Nanti bakal terbawa-bawa Bahkan urusan tugas pun Gampang lah Jadi intinya faktor teman itu mempengaruhi loh Kalau kita sering gaul sama Lingkungan itu mempengaruhi Lingkungan juga ngaruh Jadi kalau emang sekiranya kita Sering ngobrol sama anak-anak yang Bisa bahasa Arab Sering nanya-nanya tugas ke mereka Itu nanti kita bakal kebawa-bawa Dan ini Based on true story ya Orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab Itu ketika digabungkan sama orang-orang yang bisa bahasa Arab Ya itu bakal kebawa Dan bahkan bakal kebawa rajin ya Itu kalau lingkungannya males gimana? Kalau lingkungannya males yaudah Paling nanti ya Dari segi orang-orangnya juga Gimana ya? Itu tergantung prinsip Kalau kita hanya di lingkungan orang males Kita hanya bisa protect diri sendiri Ya bakal aman Tapi kalau sekiranya lingkungannya males Kita kebawa Ya kita nggak bakal ada perkembangan Itu sih Jadi intinya harus rajin Dan mau belajar Dan jangan malu nanya Kalau malu itu setelah di jalan Mau nanya itu setelah di jalan Kalau banyak bertanya ya jangan Ya lanjut tuh Lagi? Ini mau sampai berapa pertanyaan? Ini mau sampai berapa pertanyaan? Nggak tahu lah Secukupnya aja nanti gimana sehabisnya Nggak sehabisnya waktu kali Oke selanjutnya Pertanyaannya Kenapa harus BSAuin Bandung? Kenapa harus BSAuin Bandung? Jadi gimana nih pertanyaannya coba? Maksudnya kuliahnya kali? Kuliahnya? Kenapa harus pilih BSAuin Bandung? Kenapa harus kuliah di BSAuin Bandung? Apa buat semuanya? Apa buat saya sendiri nih? Ini pertanyaannya Kenapa harus BSA? Universal sih Universal Berarti Kenapa sih harus BSAuin Bandung sebenarnya gini Namanya Kenapa BSA? Kenapa nggak PBA? Kenapa nggak yang lain? BSA itu sebenarnya jurusan yang lingkupnya itu skalanya lebih besar daripada yang di pendidikan Atau mungkin di ranah-ranah lain Bahasa Arab itu sekarang udah banyak masuk loh kepelajaran-pelajaran sekolah Dan kalau ngomongin bahasa dan sastra Arab Kita ngomongin bahasa itu pasti Apa ya? Sebenarnya kalau bahasa sastra Arab kenapa sih harus pilih BSA? Kenapa nggak milih yang lain? Saya yakin nih 50-60% anak-anak di BSA itu salah jurusan Bener nggak? Dan mungkin mikir ya anak-anak yang di Ini Jelas jurusan nggak? Ngerasa nggak? Ngerasa kan? Saya juga mungkin nggak salah jurusan Jadi Kenapa sih harus di BSA ya? Kenapa nggak Nggak di jurusan lain gitu? Simple sih Di BSA tuh banyak-banyak Mempelajari ilmu kehidupan Jadi Kita Fakultas Adapuman Yora itu lebih dididik untuk Bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan manusia Jadi Kalau misalkan Kita belajar bahasa dan sastra Arab Itu nggak selamanya kita belajar bahasa dan sastra Arab Ilmu BSA-nya tuh nanti kepake Tapi ilmu-ilmu kehidupannya itu nanti bakal kepake juga di masyarakat Singkatnya gini Kalau misalkan kita Ngajar-ngaji anak-anak di Mestid Itu sebenarnya emang nggak perlu sih Pake ilmu ke-BSA-an Cuma kan Itu bakal menopang Terus Kalau misalkan ilmu-ilmu keagamaan Udah auto dapet di BSA Terus tentang misalkan Digitalisasi penulisan gitu Misalkan tentang karya tulis-karya tulis Kita belajar nulis pun nanti diajarin di BSA Karena sastra gitu ya Sastra Terus bahasa juga kan Itu kita Orang yang bisa ataupun nggak bisa Itu nanti bakal Di gojlok atau di Apa Di raise gitu Supaya Bisa lebih Mumpuni dalam kebahasa Arab Jadi Kenapa harus BSA ya BSA tuh jurusan yang sekarang udah mau masuk favorit loh BSA tuh Malah kelas ditambah kan Jadi Kalau misalkan tanya BSA Kalian Ini Pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa dijawab Tapi Bisa kita rasain Dan akreditasinya pun sudah Ya Akreditas Wih Jurusan BSA tuh dicari loh Diplomat Buta besar Kemenang Segala macam Kementerian Bahkan sampai guru-guru pun itu banyak dari BSA Jadi Kuliah BSA aja Jadi gitu ya teman-teman Jadi ya buat orang-orang yang rasa salah jurusan jangan minder Karena masih banyak orang-orang yang lebih salah jurusan daripada kalian Nih Buka Selanjutnya Lu yang buka ya Nambah-nambah kerjaan Sudah ada kerjaan Iya bener Yang selanjutnya Sudah mager kuliah online kak Motivasinya dong Mager kuliah online Gimana toh? Kita itu sekarang Mau nggak mau keadaan itu Ya mau gimana lagi Kita juga yang Di HMJ pun Jenuh Kuliah online Jawa beberapa program Terkendala Nggak bisa Maksimal Yang penting sih Kalau misalkan udah kuliah online kayak gini Mager Gimana? Yang penting absen Udah sih sebenarnya Sekarang kuliah bener Kita nggak dapet apa-apa Pelajaran pun Banyak yang nggak ngerti Nggak ngerti Terus kadang juga emang Yaudah sekedarnya Jadi memang Kalau misalkan yang didapetin dari kuliah online ini Apa? Kalau saya pribadi ya Saran mendingan cari kegiatan lain Selain kuliah online Kalau emang mau ngejar Akademis Ngejar nilai Ya silahkan gitu Fokus kuliah Tapi ya nggak bakal dapet apa-apa Cuma dapet absen dan capek doang Dapet nilai Dapet absen udah gitu Cuma Dari segi eksperien atau pengalaman Nggak dapet Mungkin Salah satu Untuk mengatasi kejenuhan Gimana? Aktif di organisasi Satu Terus yang kedua Juga Buat sebuah Karya Ini yang sebenarnya Orang-orang jarang notice ya Hal yang kayak gini Dulu ketika awal-awal kuliah online Ya Saya tuh Waktu bulan Maret April May itu kan Awal-awal pandemi Dan bener-bener semua kegiatan tuh Jalannya sampai sepi kan Itu Saya emang di rumah Selama tiga bulan Full Nggak kemana-mana Itu kepikiran aja gitu Organisasi banyak Tapi nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa fokuskan Karena lagi di rumah Semua kegiatan tuh Lagi ngedown banget Dan kita juga Bingung mau ngapain Saya buka laptop Nulis Ngetik Sehari itu Berapa halaman ya Sehari itu Lima halaman Jadi selama Satu bulan Dua bulan Itu udah jadi Satu novel Tiga ratus halaman Dan Akhirnya Sekarang Udah masuk proses Cetak Insya Allah Doain ya Jadi Motifasinya apa Kalian cari kegiatan Yang Yang serasa Kalian suka gitu Kalau mau jadi youtuber Silahkan Mau jadi gamer pun Silahkan Mau jadi penulis pun Silahkan Ya nggak apa-apa Yang penting Kalau emang sekiranya Hobi traveling Ya travel aja Kemana-mana Sebenernya Tapi kan kalau traveling Kan kondisinya lagi kayak gini Kita kan kemarin travel terus Ya nggak apa-apa sih Sebenernya Kalau emang berani gitu Kalau emang mau jalan-jalan hangout Silahkan Tapi kalau emang Saran dari saya pribadi ya Kalau emang Kalian itu punya basic Kepenulisan Basic Jiwa Bakat-bakat terpenam Dalam menulis Mending Nulis Nanti karyanya itu Bisa dinikmatin Setelah pandemi Ini Sebenernya motivasi Buat anak-anak Semester 1 Sampai semester 7 Kalau kalian bingung Ngapain di rumah Nulis Kalau nggak baca Kalau kalian ngerasa ilmu Kalian belum Sampai buat nulis Baca dulu banyak-banyak Beli buku Nggak apa-apa Online shop juga Beli buku Banyak-banyak baca Habis itu Kalau udah mungkin Ini nulis Nanti Karya-karya mungkin Bisa kita bantu publish Di Diangkat di akun-agun HMJ BSA Bakal kita apresiasi Begitu mungkin Motivasi buat Anak-anak yang Jenuh kuliah online Tetap semangat Tetap semangat Selanjutnya ya Coba dong Apa nih Oh iya Pertanyaannya Apa kelebihan BSA Win Bandung Kelebihan BSA Win Bandung Apa kelebihannya Banyak kok kelebihan Apa kelebihan pertama Kelebihan BSA Win Bandung Daripada Di urusan lain Sama kelebihan BSA Win Bandung Dari BSA Dan BSA Dan prodi-prodi Bahasa Arab Yang lain ya Mungkin Kalau kelebihan BSA Win Bandung Dari Jurusan lain Gini BSA Win Bandung Itu Pertama ya Kalau Di segi Keorganisasian Emang Banyak sih Organisasi-organisasi Kejurusanan Yang mana Emang Kayak Teknik itu ada Himpunan mahasiswa teknik Ekonomi syariah Juga ada BSA pun Juga ada Himpunan Apa ya Sebuah Organisasi yang menghimpun Mahasiswa bahasa Arab Jadi Kayak saya sendiri Sama Nuril kan Dikut juga Di Itadutolabah Lugotolabia Di Itla Kelebihannya itu Jadi kita Bisa saling kenal Sama Mahasiswa bahasa Arab Dari kampus lain Dan dari unif lain Eh dari kampus lain Dari jurusan Bahasa Arab lain Nah disitu Kita bisa nambah relasi Jadi keutamanya itu BSA itu termasuk Jurusan yang solid Sama jurusan BSA-BSA lain Kayak Kita punya kenalan Di BSA Winbanten BSA Winjakarta BSA Unpad Bahkan BSA Mana lagi PBA juga Yang prodi-prodi Cirebon Jadi Kadang kita bisa sharing-sharing pengalaman Ketika kita Kesana Ketika ke Cirebon Kita ketemu anak BSA lagi Ke Banten kita ketemu anak BSA lagi Jadi silaturahmi anak-anak BSA tuh Luas gitu Jaringannya tuh luas Itu kelebihan BSA yang pertama Kalau misalkan dibanding BSA yang lain Ya Kalau misalkan di Emang ya Kita kan udah A ya akreditasinya Dan Jujur sih ya BSA Win Bandung itu Sebenernya Win Bandung itu kan Meraih kategori Apa sih Dia karya tulis Yang terbanyak gitu loh Yang jurnalnya itu kan Banyak banget Dan BSA itu termasuk Salah satu Di urusan Di Win Bandung Yang emang menyumbang Banyak karya tulis Rasain gak Dari semester 1 Sampai semester 5 Ada dosen yang Nyuruh ISBM buku Iya bener Banyak Hampir semua kelas Semua angkatan tuh Ada perkelompok Ada perorangan Jadi emang kita Penyuplai ISBM Banyak Baik itu atas nama Sendiri Maupun atas nama Instansi Instansi Atau nama Kelas Jadi Dari segi karya tulis pun BSA Win Bandung tuh Bisa dibilang produktif Itu Kalau misalkan Dibandingkan BSA Jurusan Bahasa Arab lain BSA Win Bandung juga Termasuk jurusan yang Solid ya Kalau di internalnya Dari Dari senior sendiri Itu banyak loh yang Ngayamin Ngerasa gak Kayak semester 7 Semester 5 Semester 3 itu Kita tuh Bener-bener Dirangkul ketika kita Mau Apa sih Mau nanya nih Bingung Pelajaran Matkul Atau bingung tentang kampus Kita suka Diarahin sama Senior-seniori Jadi emang Kepeduliannya itu Masih ada Jadi emang Kelebihan BSA Win Bandung Secara prestasi Relasi Sampai dari segi Kekeluargaan itu Ada Selanjutnya ya Udah mungkin Ada lagi gak Terakhir Atau udah beres Gimana Lagi Terakhir Yang terakhir Tadi udah berapa Tanyaan sih Udah banyak Ini ada lagi Bagaimana Cara mengoptimalkan Kinerja pengajar Di lingkup jurusan BSA Sehingga Tidak ada lagi Jam kosong Atau dosen Yang hanya Absen Jadi mungkin ada ya Beberapa dosen Yang kayak Cuma absen aja gitu Tanpa memberi Materi Kuliah ke mahasiswa itu Tersendiri Ini Based on true story Ya realita Jadi memang Sekarang itu Ya Seperti yang udah Dibilang tadi ya Namanya kuliah online Itu kita gak bisa Ngandelin dari kuliah Ketika emang Ada dosen kayak gitu Sebenarnya Simple Silahkan Obrolin Ke HMJ Khususnya Nanti ke bidang Data sosial jaringan Nanti kita yang bakal Ngaudiensiin Ngadvokasiin Ke Kajur Nanti itu Urusan Kajur Yang nindak Nanti dari Kajur itu Kayak kemarin Ada beberapa dosen Yang dia Dari jam kuliahnya itu Dikurangin Karena misalkan Dia jarang Jarang Ini Jarang Masuk nih Dia tuh Gak pernah ngisi materi Cuma absen doang Ada mahasiswa-mahiswa Yang melaporkan Dan itu Buktinya tertulis Nanti kita laporkan Ke jurusan Kepala jurusan Yang nindak Karena kita gak mungkin Kita yang nindak Dosen itu kan Kewenangnya di atas Kita belaporkan Nanti Kepala jurusan Yang nindak Paling nanti Sanksinya dari Kepala jurusan Dari ketua jurusan Kepala jurusan Karena kan Kita dari HMJ sendiri Khususnya Bidang data sosial jaringan Itu sudah Menyediakan Kom Untuk Apa namanya Keluhan-keluhan Masiswa BSA Tapi kalau Emang sekiranya Di luar kom Itu Gak apa-apa Misalkan Kayak kemarin Ada salah satu dosen Dia itu Emang Ya gitulah Mahasiswanya Banyak yang mengeluhkan Itu gak apa-apa Silahkan buat forum Di semester Di kelasnya Atau di semester Di angkatannya Nanti silahkan Ngobrol ke kita Nanti kita yang bawa Nanti kalau perlupun Nanti kita Buka Audiensi Dengan Petua jurusan Untuk menindak Dosen Dosen yang seperti itu Jadi Jangan takut Buat melaporkan Karena kita juga Gak bakal berger Kalau tidak ada yang melapor Mungkin Udah ya Karena mungkin Mungkin masih banyak ya Pertanyaan Tapi ya Nanti aja Kalian dijawabnya Karena Waktunya mepet ya Kita juga mungkin Gak mungkin menjawab Berapa ini ada Sekitar 150 pertanyaan lagi Ini belum kejawab Nantilah kita Next time mungkin Kalau emang Ada waktu Dan dari Menyempatkan Mungkin kita bisa Menjawab lagi Mungkin kita sih Mungkin cukup sekian Dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye